Ketua Umum Partai Garindra yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kamis malam bersilaturahmi ke kediaman Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres, Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Prabowo diterima khusus oleh Habib Lutfi dan berbincang secara tertutup selama 2 jam. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kediaman Habib Lutfi bin Yahya pada Kamis malam. Prabowo bersama sejumlah rombongan langsung diterima putra Habib Lutfi untuk selanjutnya diarahkan masuk ke ruangan khusus. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2 jam dan tertutup. Bahkan, sejumlah kader dari Partai Garindra yang datang dan juga rombongan rela menunggu di halaman kediaman Habib Lutfi. Usai pertemuan, Prabowo menyampaikan kunjungannya kali ini dalam rangkaian safari lebaran. Prabowo mendapat banyak tausia atau pesan dari Habib Lutfi terkait kemas latan berbangsa dan bernegara. Punjungan Prabowo ke kediaman Watim Pres yang juga tokoh ulama Habib Lutfi ini merupakan rangkaian safari lebaran yang dilakukan selama 2 hari terakhir. Sebelumnya, Prabowo juga melakukan kunjungan ke beberapa ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Serta melakukan siarah ke makam Bahmaimuin Subair di Rembang. Selanjutnya rombongan rencananya esok hari akan melanjutkan safari ke Tegal dan Cirebon. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Terima kasih telah menonton!